Halo guys balik lagi sama aku kalian pasti pada kangen ya dalam nggak ada kontennya eh baru dua hari ya memang udah kemarin mau bikin tapi lagi ada sedikit trouble dikerjaan depending satu hari mungkin temen-temen udah pada pengen tahu ya nggak ada beberapa orang sih yang sudah update LK80 nah harinya aku coba update LK80 aku akan jelasin jelasin tentang bikin akun baru dengan gmail baru tapi dengan bluestack tapi sekilas aja sih nanti yang detailnya mungkin si Mbak Nur Sari yang bakal bikin detailnya terus juga ada ya update-update lah sama di LK80 sekali ini ya Oke kita lanjut bah Oke kita mulai tapi sebelum mulai aku ada sedikit ada berita bagus buat temen-temen subscriber ku itu Mami Rambo Kingnya mempat itu sudah mulai bikin channel YouTube-nya sendiri keren kan tapi sayangnya belum ada mukanya Mami ditunggu lho Mami nah buat kalian temen-temen yang subscriber ku disini nanti di link di bawah disini di bawah link ku nanti deskripsi ku akan ada linknya Mami Rambo jadi tolong di subscribe ya semuanya kita support Mami Rambo juga ya untuk bikin channel YouTube yang pasti nanti semakin subscriber kalau kalian banyak Mami Rambo akan reveal muka dia yang aslinya that's pretty good oke kita masuk yang ke satu yang pertama ini aku mulai dari sekilas mau bikin akun untuk akun baru ya menggunakan bluestack aku nggak bisa nge-skinshoot ambil ininya tapi basically aku jelasin kalau kalian memakai bluestack itu ada multiple misalnya multiple bluestack ada aplikasinya biasanya terinstall langsung ada disitu nah kalian bikin new instance aja new instance dengan spek baru ibaratnya kita tuh beli HP baru nah bikinlah disitu baru di klon tapi dengan speknya yang berbeda dengan yang awal kita jadi kita beli HP baru kita bikin baru lagi disitu bluestacknya bikin instan baru baru kita masuk ke situ setelah kita masuk nah kita download ROK nanti ditanya untuk masukin email di playstore ya nah itu kalian masukin email yang baru kalian bikin rencananya untuk 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 account kalian di ROK ya nanti kalian disitu download ulang langsung bikin akun baru kalau mau bikin akun baru di KD yang lama yang aku dapet itu kalau kita bikin akun pertama kalian masuk itu dia biasanya ke KD yang paling muda nah kita bikin account satu lagi baru kita bisa pilih KD jadi gitu kemarin kalau kita coba bikin bikin dua bikin dua bikin dua udah bisa tapi ternyata yang account pertamanya enggak bisa pilih KD jadi account kedua untuk yang akun farming tuh gitu loh nanti detailnya itu bakalan Mbak Nur yang yang nge-record nanti ya karena aku udah kontak-kontak sama dia juga aku minta tolong bikin karena aku lagi ya situasi sedang tidak balik dikerjaan jadi agak sedikit ada maksudnya ini agak males oke mungkin sampai disitu kalau untuk soal bluestacknya untuk bikin account barunya nanti tunggu aja videonya Nur yang pasti dia bikin kok nah Max nya aku mau ke update LK80 aku DLK nya aku nah tak ada disini ya jadi kondisi mapnya ini ini temen kita 72 temen kita nah ini musuh kita di 76 dia terjepit di kiri ada 36 dan 53 itu aliasi kita juga jadi di LK80 ini aliasinya 36 36 36 36 72 36 72 16 64 dan 16 53 nah jadi yang apes di sini ya yang pertama kaya apes 76 nih ke kiri masuk ke kanan masuk neraka ke kiri masuk neraka juga ke kanan ngan ternyawa ke kiri ngan ternyawa juga ini dijepit dua kingdom bener-bener situasi yang tidak menguntungkan dan aku ingat ini terjadi di PLA pada saat kita KVK 3 kanan 2kd kiri 2kd ya kita nggak tahu nextnya seperti apa apakah mereka berani di keluar atau tidak kita lihat kita tunggu ya Nah di sebelah kanan ini ada KKSA nih 68 yang kemarin aku ngomong soal kingdom pakai bot pakai bot ya ada beberapa message kuda bikin komen dibawa juga jangan gini-gini nah aku sih nggak tahu ya karena setahu aku itu masih itu menggunakan bot tapi ya kalau enggak ya syukurlah bagus lah artinya kalian ya bener-bener fight bener setengah mati bener untuk disininya gitu nah diatasnya ini ada 74-74 disini ada 43 nih gennya Buns nah jadi kalau saya lihat map-nya nah ini enggak tahu nih mereka mau kemana ini mapnya udah jadi sih harusnya mereka mau ke sini rop ini 87 B ini sudah pasti ke arah sini ke arah PLA nah pokoknya tiga aliansi coy kesini sampai 6,2 KKSA 9,1 nah ini arahnya udah pasti ke kiri semua nih udah ke kiri semua pasti jadi mereka bakal gempur kita dari sini sih kalau aku lihat Hai dan ini yang akan turun nah 74 ini dia hama kita masih belum tahu dia akan ke atas ngebantu 43 atau dia akan kebawah ngebantu Hai berapa nih 68 tapi untuk strategi perangnya aku masih belum tahu kita akan ke kiri atau ke kanan cuma kalau menurut pandangan dari 36 36 ini bukan leader kita ya di di koalisi ini ya jadi menurut mereka kita ke kiri aja kita kunci dulu 76 ini setelah 76 terkunci baru kita hajar 4 lawan 3 sama mereka nah cuma kita belum tahu apakah kita akan ke atas atau gimana nanti kita lihat dulu lah kondisinya seperti apa itu jadi secara map seperti ini mungkin nanti pas 4 nya itu akan terbuka Senin subuh ya jam 3 pagi kalau nggak salah aduh jam 3 pagi lagi malam Senin lagi Senin subuh lagi oke selanjutnya aku akan ke honor poinnya mau update teman-teman biar lihat dulu kondisi honor poinnya karena kalau meng from kita di di LKN eh salah nih honor roll ya individualnya bisa ngomong lah ya aku belum ngebarbarian sih nah by alliance 53 nomor 1 nomor 2 nya 0 ini kayaknya sih alliance kita semua ya kecuali 7 2 juga jadi kemarin ketika beri kvk kita masih kita di rank 8 ya kingdomnya nah ini disini kita rank 3 kingdom Indonesia nggak banyak ngerang 2 makanya kita mulai nge-push disini sebenarnya rencana sih nge-push disini jadi gini mungkin buat temen-temen masih bertanya kenapa PLA dibawa FM di atas sebenarnya FM itu kita bakal nge-push di kita utamain FM dulu supaya FM nya yang ngejar di ranking lainnya untuk untuk reward ininya jadi kita enggak kita enggak untuk misalkan contohnya nanti semua akan di ini kan berhasil cf-nya ini Hai nah ini ini nanti untuk FM karena dia ada regen untuk up honornya aliansi ya untuk FM nanti cf-nya jadi kita akan kejar fokusin untuk FM supaya dia bisa ngejar yang lainnya kita akan tak bukan apa ya kita saling menghargain lah disini kita nggak mau egois ya seperti susah lah kalau pikirannya itu kalau kita udah mikirnya kingdom Tengah mikirin egoisnya aliansi masing-masing itu ya enggak bermaksud menyinggung lu enggak bermaksud menyinggung kalau tersinggungnya sudah Hai hei terus ya selanjutnya kita mau lihat aliansi-aliansi di LK ini ya Hai nah ini ada Vietnam victory dari 36-0 juga dari teman kita juga nah kakak SA ini musuh kita ada 68 ini juga roknya 68 juga baru PLA Hai 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 ini kayaknya 36 deh gua nggak salah Hai ini 5353 3636 Hai 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 ini lupa deh hai 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 jadi disini bener-bener Wah bener-bener serem nih aliansi-aliansi di sini di situ satu nih Aduh ngeri-ngeri individual powernya Hai ada Tiger lubang Hai bobeo nih bandar justice masuk di sini ya nomor empat om justice Hai komisinya gimana ya Oh misalnya juga masuk cuman dia masih di masih DLT ya nggak salah dia lagi nanti nyari aksesoris tuh blueprintnya belum menaik nanti pas akan ini baru naik dia pas sempat buka mau perang baru naik nanti unisilin Hai serem-serem nih gila nih Hai sampai mana yang seratus M-nya reking Hai ush aku aja harus keempat nih Hai pun top 100 21-100 M-nya gile bener-bener Hai nanya lain skillnya Hai Vietnam victory 36 Hai hai ini ini sih temen kita kayaknya berupa Hai PLA 76 B636 lagi 0 temen kita juga Hai dibakar alat banget di sini individual killing yang serem-serem 36 semua nih nih satu satu setengah B killnya bombik aja cuma masuk di rank 8 ini teman semuanya gila gila kok ada nama aku masuk keempat jadi mungkin videonya sampai sini dulu jangan lupa thank you yang udah nonton sampai habis semua jangan di skip-skip jangan cepetin ya terus juga subscriber juga naik terus terima kasih yang udah subscribe yang baru dan juga yang lama juga thank you sudah bantu-bantu nge-share like thank you banget jangan lupa nanti ketika ketika kita pas sempat dibuka ketikakan perang itu aku akan sepanjang aku online game itu pasti aku selalu live itu ditunggu ya nanti hari Senin subuh mulai mudah-mudah aku belum tidur ya atau udah siap standby perang nanti oke mungkin video sampai sih dulu buat sudah nonton thank you for watching and see you and bye bye